Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Ahmed Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Gedung Utama DPRA pada Rabu 6 Juli 2022. Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya meminta PJ Gubernur untuk mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten kota. Hal tersebut penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Aceh. Lebih lanjut, Tito meminta agar program penanggulangan COVID-19 dapat dilanjutkan PJ Gubernur, kemudian pemulihan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh dan juga mengurangi kemiskinan. Tito mengatakan, status Ahmad Marzuki sebagai birokrat dapat berada di posisi yang netral, sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Nova Irian Shah yang telah melaksanakan tugas sebagai Gubernur Aceh dengan baik. Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, dalam sambutannya saat membuka sidang paripurna, menyampaikan harapannya kepada PJ Gubernur Aceh agar dapat bersinergi dengan DPRA untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Aceh untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan dan kesehatan.